5 pakaian Putri Diana yang paling ikonis Setelah memperkenalkan Putri Margaret, Putri Anne, dan Ratu dalam 3 seri pertama, mega hit Netflix The Crown menyambut kedatangan Putri Diana. Hal yang paling ditunggu-tunggu di sini tentu saja selera mode Putri Diana yang tak lekang oleh waktu. Mungkin kamu juga tahu, sahabat Fimela, jika Putri Diana adalah ikon mode, pilihannya selalu menjadi topik hangat untuk diperbincangkan. Dilansir dari glamourmagazine.co.uk, berikut ini adalah beberapa pakaian Putri Diana yang paling ikonis. 1. Raven Dress yang terkenal gaun ini dipakai oleh Putri Diana pada tahun 1994, pada malam yang sama ketika Pangeran Charles akhirnya mengakui bahwa ia telah berselingkuh selama pernikahan mereka. Ashmetric Ham Little Black Dress dengan lengan bardot ini dirancang oleh desainer Yunani Christina Stambolian dan direplikasi oleh Amy Roberts dengan izin dari Christina. 2. Halterneck Blue Mini Dress Putri Diana mengenakan gaun ini pada tahun 1995 untuk gala penggalangan dana galeri Serpentine di Hide Park. Tapi di The Crown musim kelima, tampilan ini sebenarnya dikenakan selama salah satu penampilan publik terakhir Putri Diana saat ia menghadiri ngelis National Ballet Swan Lake di tahun 1997. 3. Red and Black Codgrass Putri Diana mengenakan gaun rancangan Catherine Walker ini untuk pertunangan resminya di Birmingham pada tahun 1984. Tampilan ini telah direplikasi beberapa kali oleh KT Middleton melalui label favoritnya Alexander McQueen. 4. Baju Renang Motif Macan Tutul Baju Renang ini dikenakan Putri Diana dalam pelayaran Mediterania bersama Dodi Al-Fayed pada tahun 1997, hanya beberapa minggu sebelum kematiannya. 5. Floral Sundress bergabung dengan Pangeran Charles B. Seville pada tahun 1992. Gaun Putri Diana yang dirancang oleh Belleville Sasson ini telah direplikasi. Untuk The Crown Museum. 5. Floral Sundress bergabung dengan Pangeran Charles B. Seville pada tahun 1999.